Ada, bagus, bisa, ada. Orang Pak, ada. Pemerintah Kebupaten Baritu Utara, Kalimantan Tengah mulai menyerahkan bantuan sosial beras sejahtera atau Bansos Rastra dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagai pengganti beras raskin. Bansos Rastra itu secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Baritu Utara Nandalsyah kepada sejumlah penerima keluarga manfaat. Selanjutnya, Nandalsyah melepas dua truk angkutan Bansos Rastra untuk didistribusikan ke seluruh kecamatan di Baritu Utara. Pelepasan ditandai dengan pemecahan kendi yang disaksikan langsung unsur FKPD, Kepala Perangkat Daerah, serta Kepala Subdrive Bulog Muara Tewes Selasa Pagi. Dengan adanya bantuan ini kami rasa sangat membantu masyarakat Bupati Baritu Utara dan melingatkan depan pemerintah teras Bupati Baritu Utara. Jadi saya sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat juga yang telah memprogramkan sini, Bapak Presiden juga yang menyukankan pemerintah ini dan sehingga sampai masyarakat pun yang jauh-jauh dikosok-kosok juga menerima ajas manfaatnya. Bansos Rastra kualitas medium yang didistribusikan ke seluruh kecamatan mencapai 164.080 kg dan dikemas dalam karung dengan berat 10 kg untuk satu keluarga penerima manfaat. Dari Morat Tewes, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.